Kondisi jalan provinsi yang terletak di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, berlubang dan sulit dilalui. Masyarakat sekitar mengharapkan perhatian pemerintah agar jalan tersebut dapat segera terrealisasikan perbaikannya. Pemirsa, seperti inilah kondisi jalan di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh saat ini. Jalan yang berstatus jalan provinsi tersebut mengalami kerusakan dan berlubang dimulai dari jembatan liku menuju Merbau dengan panjang sekitar 2 km. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Melihat kondisi jalan yang memprihatinkan tersebut menjadikan masyarakat meminta pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten Sambas untuk dapat segera memperbaiki. Pasalnya dengan kondisi jalan yang ada dirasakan menghambat ekonomi masyarakat sekitar. Memang statusnya provinsi, jadi kami minta dengan anggota DVRD provinsi dan pemerintah, jadi kami minta dengan serius menangani masalah kerusakan jalan itu. Yang memang jalan itu sudah lama rusak, jalan itu dibangun sejak tahun 80-an, jadi cuma baru sekali ditambal sulam. Jalan itu yang cukup parah rusak, kira-kira dari jembatan liku sampai ke Merbau. Di jembatan liku sampai ke Merbau, jadi sekitar jalan, sekitar 6 kiluan lah ya. Jadi kami harap kepada pemerintah, kita lagi, dengan serius menanggapi cerita jalan rusak di desa sebut itu. Lebih jauh warga berharap pemerintah dapat sesegera mungkin melakukan peninjauan lokasi jalan di desa sebubus, agar jalan tersebut dapat segera diperbaiki. Karena jalan ini merupakan salah satu akses jalan untuk menuju tempat wisata tembajok yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.